Sederlalun, pimpinan pesantren Tafizul Quran Al-Halul Murtahil, Abdullah Akib, meminta pihak kepolisian mengungkap kasus pelemparan bom melotof di rumahnya yang terjadi pada selasa 17 Mei 2022 pagi. Saat aksi pelemparan bahan peledak di teras rumahnya, api sempat membesar, namun tidak membakar bangunan rumah yang pada saat itu di dalam ada istri dan anaknya. Pengakuan korban selama ini tidak ada masalah dengan siapapun dan ia juga tidak mengerti mengapa teror bom melotof tersebut terjadi. Terdengar letusan? Terdengar letusan. Jam berapa? Jam 10 kurang lebih insya Allah. Bagaimana saat kejadian itu apa-apa yang kena itu? Yang kena yang dilempar pintu karena memang ada bekasnya kan itu. Terus serpihan kaca seperti itu botol. Cuma api setelah dilempar itu seperti terbakar besar apinya. Nah ini kita tahu nggak apa ini apa bom atau apa ini Pak? Lo nggak tahu mana, bukan ahlinya ke situ. Kalau ditanya Al-Quran just berapa saya tahu. Tapi kalau itu nggak tahu saya. Nah kalau untuk saat kejadian itu Pak, di rumah itu sedang dihuni oleh siapa Pak? Di rumah? Ya, istri sama anak kami. Itu saja. Berarti tidak ada korban jawab ya? Alhamdulillah nggak ada. Kalau harta benda yang rusak ada nggak Pak? Pintu saja depan. Harapan kita ada apa ya kepada pihak kepolisian? Harapannya ya, Alhamdulillah mereka kerjanya sudah bagus ya namanya ini. Musibah siapapun nggak tahu naas ya. Ya mudah-mudahan terungkap ya Pak? Ya mudah-mudahan terungkap. Mudah-mudahan terungkap. Oke Pak. Dia berharap kepada pihak kepolisian dapat mengungkap kasus ini. Kalaupun tidak terungkap, mudah-mudahan pelakunya mendapat hidayah. Saat kejadian, istri dan anaknya sempat heran kenapa bisa ada api dan ledakan besar. Namun untuk saat ini, pihak keluarganya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Sementara keseharian Ustadz Abdullah Akib merupakan salah satu guru ngaji di pesantren yang ia pimpin saat ini di Yayasan MBI di Lorong Pawang Leman dan kerap mengisi pengajian di sejumlah tempat dan ceramah agama di Melabu. Dari Aceh Barat, Saadul Bahri, Serambion TV